KENANGAN Wow, Anda terlihat sangat muda, Tuan. Itu. Tuan Brett, siapa kakek tua dalam foto ini? Apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan tiga peti mati untuk melihatnya. Apa kau bilang? Kau penggahan? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari, sudah terlihat. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silahkan masuk. Apa itu? Begini, Pak. Namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan aktingku, Pak? Tidak akan. Apakah kau tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda untuk mengejar mimpi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Iya, iya. Musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Aktingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Ekantus, sebaiknya dengarkan saranku. Lupakan dirimu ingin menjadi aku. Tuan, apa yang terjadi? Tuan, kau tidak apa-apa. Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweet Bun, apa yang terjadi? Aku rasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Ah, tidak. Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Aku mohon. Aku butuh bantuan secepatnya. Tidak ada. Bagaimana? Lihat, apa yang sudah kau lakukan? Aku, aku... Kau dan ektingmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami, kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku, aku pinta maaf. Tangan ini. Tangan ini hanya diperuntukkan bagian terpilih. Hah? Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Apa? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa. Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimiliki orang lain dalam seratus tahun. Dia memegang gunting dengan posisi jadi pelunjuk. Garis tangannya satu dan salah seribu. Dia punya tanda berbentuk gunting di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh, tidak. Tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli piket. Apa yang akan mereka lakukan? Baik, aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong mimpi aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi pria swajah. Tapi dia yang memintanya. Kau tidak bisa menolak. Sweet Boon, apa katamu bisa dipertanggung jawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlahir menjadi penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukan dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong kecil. Tidak mungkin. Kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah. Kita harus memberinya kesempatan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu. Hebat sekali. Hamburger telah menjadi burger daging asap tomat keju. Seperti yang diharapkan, perkiranku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menakang rambut. Wah, kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Hahaha. Hah? 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 Sekarang saatnya, matahari sudah terbit. Wah, lihat memberkir. Dia sih yang akan tampan dibanding biasanya. Tampan. Yeay. Anak muda, mau kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya. Krimnya tumpah di mana-mana. Baik. Akanku bersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin. Hampir saja terplesen. Maafkan aku. Semuanya akan segera beres. Hah? Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku. Dan itu adalah kenanganku. Terima kasih. Terima kasih.